Hai zat nyala modelnya kayak gini ya Wih cakep banget mas bro ini sosok eh kita lihat dari belakang wih cakep ya Halo assalamualaikum coba berikutnya di mana pun berada Oke kali ini aku ada di dealer Yamaha timbul jaya kediri ini mas bro mau mereview ini di samping saya sudah ada Yamaha Grand Vila no terbaru 2023 yang baru launching kemarin ya Widih ini sosok emas bro wih ganteng banget ini ada tipe yang Neo ya aku akan kasih informasi kesampaian tentang harga di kediri dan simak videonya sampai akhir jangan ke mana-mana wah wah ganteng banget mas bro ini adalah sosok Yamaha Grand Vila no terbaru yang baru lonceng kemarin ya ini lonceng kemarin semingguan ya semingguan terus baru hadir di kediri mas bro baru hadir di kediri ini seminggu setelah lonceng ya Wih cakep mas bro ini pertama kali ada di dealer ini aku ada di timbul jaya kediri mas bro buat saman-saman yang mau lihat unitnya silahkan datang aja ke dealer Yamaha timbul jaya dan disini sebelum review aku kasih info kesampaian ya disini ada stok unit yang ready itu banyak banget ya unit yang ready itu banyak banget ada n-mac ada vazio terus ada R15 ada WR kemudian ada Frigo dan lain-lain Oke sekarang kita fokus ke Yamaha Grand Vila no untuk Yamaha Grand Vila no ini di kediri dibanderol di 27 juta 600 ribu ya Nah jadi beda 600 ribu sama otr Jakarta ya di kediri itu oternya 27 juta 600 mas bro ya tipe yang Neo untuk yang tipe Luxe tipe atasnya yang membedakan adalah warna joknya ya warna joknya yang coklat nah dia harganya beda ya di itu harganya di 28 juta lebih 100 ribu nah harganya segitu mas bro dan untuk tipe yang Neo ini tipe yang Neo itu harganya di 27 600 ribu Yes bisa Caman perhatikan sekilas ini ini mirip Vespa ya ini Vespa versi murah tapi ini kayak fitur fiturnya itu melimpah banget mas bro kita review pelan-pelan ini harganya kok sedikit mahal ya daripada si vazio nah memang mahal mas bro karena nah kita bahas pelan-pelan karena ini alasannya banyak banget alasannya ini fiturnya lebih dari Yamaha pasio ya karena ini wih ini cakep banget mas bro dari mukanya kayak gini ya bisa Caman perhatikan dia model kayak gini sebenarnya ini motor sudah rilis di Vietnam maupun di Thailand ya Nah namun di Indonesia baru mendatangkannya di tahun 2023 ini Oke ini Yamaha Grand Villano kayak gini mas bro untuk reflektornya kayak gini terbagi dari dua cluster ya atas sama bawah nah bisa Caman perhatikan ini disuplai dari Stanley untuk mika-mikanya dia disuplai dari Stanley sesuai seperti ini mas bro tuh ya Nah untuk yang dibawah bagian sininya untuk bagian sininya ada pemanis kita maikin ya seret ke bawah ditarik ke bawah kemudian tengahnya terdapat berupa dasi kemudian di atasnya lagi terdapat emblem berputalah ya untuk dudukan platnya itu ada di bawah sini mas bro no dudukannya ada di bawah sini dan ini cukup dekat dengan vendor ya mas bro ya Jadi kalau masang plat nanti agak ke atasin sini nah untuk vendor nya sendiri beda sama si Fazio untuk Fazio dia agak mengecil tapi ini agak melebar tuh bisa menihatkan dia model lebar kayak gini dan di tengahnya ada sedikit cowakan mas bro untuk tubanya dia sama ya sama kayak si Fazio jadi dia pakai ring 12-an ya ini ukurannya ring 12-an ukuran 110 per 70 untuk yang depan yang belakang kayaknya sama sih mas bro coba kita lihat bentar untuk yang belakang dia sama ya ukurannya 110 per 70 ring 12-an jadi sama mas bro ya depan yang belakang depan sama belakang itu sama jadi untuk kaki-kakinya itu sama persis sama si Fazio kemudian untuk motif bunganya dia kayak gini sama ya sama kayak si Fazio namun disini dia dibekali dengan pengeriman nah berdiperdis ya berdiperdis ya berdiperdis ngebulat kayak gini dan untuk kalipernya dia satu piston oke nah jadi kayak gini untuk pengirimannya kemudian kita ke samping jika kita lihat dari samping disini terdapat sen sudah LED ya ini sen sudah full LED jadi ini motor gak ada bulam-bulam sama sekali mas bro jadi dia full LED maupun sen belakang lampu belakang oke itu full LED jadi ya memang disesuaikan harganya segitu nah 27.600.000 sampai mendapatkan unit yang mewah ya bisa dikatakan ini motor mewah dan ini warnanya itu biru birunya itu biru glossy ya tuh bisa kalian lihat biru muda glossy dan ini tidak terdapat bitter ya ini mulus tidak terdapat bitter sama sekali oke dan disini terdapat emblem grand villano grandnya kecil villano villano nya itu guru latin kayak gini ya fontnya itu berupa latin ya warna hitam yes kita lanjut lagi ke bagian sini mas bro wah 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 ganteng banget untuk bodi samping dia cukup mulus kayak begini aja ya namun disini agak melebar kalau sepertimakannya kalau kita lihat dari atas feel nya itu dia melebar ya melebar ke samping kayak gini sama seperti enmec dia melebar jadi untuk bodinya beda sama vasio kalau vasio dia flat ya atau lurus namun untuk si Grand Villano ini dia kayak gini, sedikit gendut, oke dan di sampingnya ada tulisan lagi ya untuk Grand Villano nya disini terdapat tulisan lagi Grand Villano font nya kayak gini, font model latin kayak gini ya, dan disini ada sain nya, jadi sain nya itu posisinya disini mas bro, nah sain nya itu lurus aja kayak gini dan ini disuplai dari Stanley dan untuk lampu belakang yang modelnya kayak gini nah, untuk model lampu belakang dia kayak gini ya mas bro ini modelnya itu sudah lebih dari keren ya baru kali ini aku melihat motor keren, cukup keren mas bro baru rilis dia sudah full LED ya baru launching dia sudah full LED semua, jadi gak ada bulan-bulaman sama sekali, dan stripping nya itu di kanan kiri disini belakang disini, deketik sain kemudian untuk fendernya dia juga berbeda sama si Vazio untuk fendernya dia ada penerangan platnya ya disini terdapat penerangan platnya disini dan ada si mata kucingnya oke, dan untuk skok-skoknya dia sama aja kayak punya Vazio ya untuk engine untuk engine sama seperti Vazio ya, namun disini dia dicat atau dilabur warna glossy 125 ya ini pertama kali pakai TFT kita nyalain dulu mas bro sekarang ini unit display jadi bisa kita nyalain terus pedonya kayak gini di atasnya ada panel meter atau bagian kecepatan kemudian dibawahnya lagi ada indikator bensinnya ya mas bro ada indikator bensin kemudian ada jamnya dan kemudian ada tegangan baterai atau aki dan disini ada yan bensin kemudian kita tekan-tekan loh itu trip kilometer average baterai jadi komplit banget fiturnya mas bro fiturnya sangat komplit banget dan di tengahnya sini ada tulisan Grand Villano untuk mempertegas bahwa dia itu Grand Villano yes mantap ya mas bro dan untuk bensinnya ada disini nah jika saman belum tahu ya belum tahu untuk membukanya kita pasin ini ke bagian open kemudian kita seat untuk membuka jok ya dan untuk membuka tanknya kita pencet yang ini kita pencet yang ini nah sudah otomatis terbuka oke kita lihat joknya untuk bagasinya ya untuk bagasinya dia luas banget kapasitasnya itu 27 liter yes 27 liter itu lebih gede dari Yamaha N-Mac loh mas bro 27 liter ini bisa naruh helm yang depan terus yang belakang bisa naruh apapun bisa taruh ya ini super gede jadi bagasinya ini 27 liter untuk kapasitasnya yes dan untuk kapasitas bensin dia 4,4 liter nah dia 4,4 liter ya mas bro untuk kapasitas tanki bensinnya oke kita matikan dan ketika dinyalakan mungkin siapa ingin tau ya ketika nyalanya itu gimana kita starter oke kayak gini sosok ya mas bro ketika dinyalakan kayak gini sosok ya dan ketika kita mau nyalain sen yes sen kayak gini no ya sen kita nyalain hasard dulu mas bro tuh hasard nyala modulnya kayak gini ya wih cakep banget mas bro ini sosok ya kita lihat dari belakang wih cakep ya cakep banget kita lihat dari feelnya kayak gini viewnya itu mantep banget no ini kalau nyala kayak gini mas bro di tengahnya tuh terdapat lampu DRL nya ya nah ini lampu DRL modelnya kayak gini wah jos gandos tenang ya mas bro oke saman yang berminat silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi ya untuk wilayah kediri dan sekitarnya kita korek-korek lagi mas bro nah disini terdapat cantolan ya disini sudah terdapat cantolan berupa kayak gini jadi plastik pun cantolan disini gak kibur ya mas bro aman dan disini terdapat lagi rak konsol ya terdapat rak kecil bisa buat naruh minuman bisa buat naruh minuman jadi beda kayak Yamaha Frigo yang dulu untuk Yamaha Frigo yang dulu disini tidak ada apa-apa ya nah kalau yang ini disini ada rak konsolnya nah sama seperti itu Yamaha Frigo sekarang sudah terdapat raknya di bagian sini namun untuk decknya dia lebar ya ini lebar banget jadi kalau sampan mau bawa-bawa galon itu bisa taruh sini bisa mas bro ya mantap dan ucoknya wih ini lembut banget namun dia melebar ini sejeng satu kil lebih ya dia lebar banget oke untuk bagelnya dia kayak gini belnya dia melebar banget terus mas bro kalau dilihat langsung dia lebar banget motor itu lebar banget coba aku naikin dulu aku tingginya itu 170 pas kaki itu enak ini sepatu ukuran 42 bisa leluasa mas bro ya maju mundur maju mundur bisa leluasa banget yes dan ini ada kayak apa nih guratan-guratan ini mas bro jadi agar kaki kita tidak licin ya atau bisa nanti ditambahin karpat ya mantap tenang ini wih dos gandos untuk nyamaha vilano nya ini oke kita review dulu tombol-tombolnya apa aja disini terdapat tombol triple S dibawahnya ada tombol lazat dibawah lagi ada tombol star engine disamping sini ada lampu jauh dekat kemudian ada sen kemudian ada klakson yes jadi cuma itu aja yang tengah ini adalah tombol untuk mengatur speedometer nya mas bro ya oke dan ini sudah wide connect sudah wide connect jadi sampah bisa dihubungkan di smartphone nya smartphone sampah masing-masing oke eh bentar bentar ini aku tingginya 170 mas bro jika dimiringin nah jika sternya dimiringin nah ini sedikit mentok ya disini ya nah sedikit mentok ya beda sama si Fazio kemarin dia rumayan ada space nya ya namun ini dia agak sedikit mentok tingginya 170 sampe tingginya 165 itu tidak masalah tidak masalah mungkin tinggi saya 170 itu kan kakinya agak sedikit panjang jadi disini masih ada sedikit ya sedikit space kayak gini yes biaya menurut sampah mas bro dengan harga 27 600 ya 27 600 sampe bawa pulang si vilano dan untuk cicilannya saya mohon maaf belum bisa kasih info karena dari pihak dealernya atau pihak marketingnya itu belum ada brosurnya nah jadi sampah belum tak kasih info untuk cicilannya mas bro mungkin beberapa hari ke depan aku akan update lagi tentang vilano ini plus cicilan juga biar sampe tau cicilannya berapa oke aku cukup begini dulu aja videonya mas bro jika ada salah kata saya mohon maaf akhir kata saya fokus apikun sampai jumpa di video berikutnya oke yang belum subscribe silahkan subscribe dulu mas bro agar tidak ketinggalan info terbaru dari saya justenan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati